Cara menulis opini yang baik Selamat sore, saya bersama Pak Budiana Kartawijaya Halo Pak Budiana Halo Mas Faiz Ini di Yayasan Odesa Indonesia Suasananya sangat enak, cerah Dan kalau dua minggu yang lalu Saya berbincang-bincang dengan Pak HW Setiawan Tentang cara menulis essay yang baik Kali ini kita akan bicara tentang Cara menulis opini yang baik Beda antara essay dan opini nanti Pak Budiana akan menjelaskan Nah, tujuan kita memperbincangkan opini ini Karena menjadi pokok tugas dari Yayasan Odesa Indonesia yang Mengagendakan pendidikan di kalangan relawan Saya akan kenalkan sedikit saja soal Pak Budiana Nah, nanti lebih jauhnya bisa kenalan sendirilah Pak Budiana ini wartawan 30 tahun lebih ya jadi wartawan Ya Sejak umur berapa itu? Sejak lulus kuliah Sebetulnya formalnya sejak lulus kuliah ya Tetapi sebelum kuliah kan saya aktif menulis di koran Oh sudah menulis dulu? Sebelum jadi wartawan itu? Sebelum jadi wartawan dan Pernah menjadi asisten wartawan asing di Indonesia Pak Jadi waktu kuliah di UNPAD Apalagi jurusannya FISIP kan ya Pak Bud Juga sudah sering nulis-nulis itu Essay, Obini Kalau ya pantes Pernah jadi wartawan di banyak tempat Di luar negeri juga dikirim Status sebagai wartawannya di Harian Pikiran Rakyat Jawa Barat Tapi tugas kerjanya di berbagai negara Nanti sambil cerita di tengah jalan ya Terus kemudian saya mengenal Pak Bud itu Tahun berapa? Akhir 2009 Itu Pak Bud sudah mantan Pimret ya itu? Atau pas jadi Pimret? Baru Oh pas jadi Pimret Jadi kalau zaman-zaman saya 2002-2003 Saya sering menulis opini di PR Pak Bud malah masih di Jakarta waktu itu Masih di lapangan Oh iya Jadi Pak Budiana itu pernah jadi Pimret Di Harian Pikiran Rakyat Juga pernah jadi redaktur opininya juga Pernah? Pernah Pernah Dan beberapa job jabatan di Pikiran Rakyat Termasuk Litbang ya Dan terakhir jadi sekretaris perusahaan Harian Pikiran Rakyat Sekarang sudah pensiun Tapi habis pensiun Kemudian ikut terlibat mengurus korang gala Jadi tidak bisa pensiun Dan kodrat wartawan Nasibnya tetap harus nuis Oke Pak Bud kita mulai Ini adik-adik kita relawan ini Sering bertanya bagaimana sih cara menulis opini Apalagi ditambahin yang baik Sering ditambahin lagi yang benar Yang baik yang benar itu Coba dijelasin konstruksi Apa sih opini itu sebenarnya Saya ingin tahu itu Ya sebetulnya ya Antara esai dan opini sebenarnya beda-beda tipis ya Mas Fahiris Jadi kalau menurut saya nih Esai itu lebih ke Sama bahasan satu topik Tapi lebih ke kontemplatif Nah gitu ya Dan esai itu asumsinya bahwa Pembaca itu sudah tahu permasalahannya Oke Jadi diajak kontemplasi terhadap suatu permasalahan Nah Kalau opini Sama itu pandangan pribadi Tetapi Dia lebih membahas persoalan aktual Dan membahas fakta Dan kadang-kadang di dalam opini itu Diselipkan background-background informasi Sehingga Orang yang tadinya tidak memahami Persoalan yang sedang dibahas Dia jadi paham Oh ini loh Masalahnya Misal atau indek atau apa Itu bisa masuk di opini Bisa masuk di opini Jadi tetap Menulis opini itu adalah Memberikan perspektif pandangan Si penulis terhadap Sesuatu peristiwa Jadi yang dibahasnya Perspektifnya Fakta Tapi yang Perspektifnya tentang fakta itu Perspektif tentang fakta Ya sebenarnya Tidak jauh-jauh berbeda dengan isai Kalau terlalu dibentur-benturkan Agak susah ya Ini mungkin pada cara Dimensi cara menulisnya ya Kalau kemarin Pelajaran kita dengan Pak HW Kan lebih personality Kalau Apa isai itu Terus Konstruk cara berpikirnya Lebih Tidak harus Pakem dengan ilmu pengetahuan tertentu Sementara Kalau di opini Biasanya Walaupun gak harus ya Tapi Lebih dominan Paradigma Tertentu Yang Yang apa Konsisten gitu loh Kalau di isai kan kadang-kadang liar ya Pakai Sudut pandang yang beragam Nah ngomong-ngomong ini Yang paling penting juga Selain apa itu opini Dengan perbedaan Apa gunanya opini Kenapa media masa ini Memerlukan opini Dan itu Saya kok gak yakin Masyarakat itu Butuh opini Karena yang paling penting Itu kan berita Waktu itu Kenapa sih muncul Opini segala macam itu Rubriknya itu Ya Pertama kan Kalau koran Atau media itu Isinya news Gitu ya Ya news Tetapi Di dalam beberapa hal Media masa itu Tidak begitu bebas Menyampaikan Pandangannya Gitu Di dalam news ya Oh ya Sehingga Tetapi sebetulnya Media masa itu Punya pandangan Nah dia akan Menyalurkan pandangannya Melalui opini orang Atau dalam bahasa inggrisnya View Views Jadi ada news Ada Ada views Nah Media masa itu Nanti Dia menyiarkan fakta Menyiarkan berita Tetapi kan Perlu insight Perlu perspektif Yang lebih dalam Tentang Ya 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 Nah diundanglah Para Pakar-pakar yang kompeten Untuk Membahas Peristiwa itu Jadi Si pembahasnya Jadi kaya Tidak hanya Mendapatkan informasi Berita yang Hanya berita Misalkan ya Gempa bumi Perspektif Keilmuannya Judul pandang Tertentu Jadi ya Oke Semacam pencerahan Semacam pencerahan Penafsiran Terhadap apa yang Aktual sedang terjadi Gitu Oke Oke Jadi disitulah Sebenarnya Ini kepentingan Yang Tidak ada urusannya Dengan apakah ini Dapat iklan Atau Masyarakat Benar-benar Butuh ya Karena kan banyak Koran-koran Atau media Yang tidak pakai Opini juga Mungkin lebih Laku Terasnya gitu Jadi ini memang Kepentingan Apa ya Ya sebetulnya Lebih ke Servis ya Kalau Cuma news Kan kering Ya Tapi kalau Ada views Ada opini Yaitu Layanan media Untuk memperkaya Intelektual Pembaca Gitu Tapi kan Kita tahu Pak Put Opini itu Kadang-kadang Juga tidak dibaca Di kurang-kurang Misalnya di PR Saya kok ragu Masyarakat umum Membaca Apakah itu Di dalam konstruk Redaksi Itu diperhitungkan Sekali Sehingga Kan harus Membayar Mengeluarkan Biaya Nulis Kayak gitu Apa pertimbangannya Harus ada Bahkan setiap hari Dua Tiga Bahkan kalau Kompas itu Malah sampai disebut Kurang opini Karena saking Dominanya opini Ini gimana Cara Melihatnya Di situ Ya sekali lagi Sebetulnya Ya kalau Disebut Enggak dibaca Juga kan Menurut saya Enggak juga ya Karena pengalaman saya Ternyata Opini itu Pembacanya ada Meskipun Tidak 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 Sebanyak Pembaca News Tetapi Pembaca Opini Adalah Ya maaf ya Adalah orang-orang yang Lebih berkualitas Pembaca yang Lebih berkualitas Jadi Ada Pembaca Pembaca Yang Mengharapkan Lebih Dari sekadar Berita Berita Oke oke Mahal Jadi Demikian ya Jadi opini itu Diperlukan Karena juga Ada yang Membutuhkan Untuk Apa Pencerahan itu Tadi ya Jadi Terus yang Kedua Bagaimana sih Pak Bud Kalau Menulis Opini Di media Masa itu Secara umum Saja dulu Itu kaedahnya Bagaimana Supaya bisa Dimuat Ayo Ya Pertama Ini Yang Harus Dibaca Itu Adalah Yang harus Ditulis Itu adalah Persoalan Aktual Aktual Harus Jadi Bacalah Berita Apa yang Sedang Berlaku Gitu ya Aktual Baru Tulis Gitu Pandangan Anda Tulis Jadi Misalkan Sekarang Ada Gempa Mangga Silahkan Tinjau Gempa Itu Dari Berbagai Perspektif Oke Tapi Ada Gempa Ada Piala Dunia Berarti Kedua-duanya Kedua-duanya Ada Pembaca Yang Adalah Pembacanya Gak Maksudnya Redaktur Itu Berkepentingan Dengan Kedua-duanya Ini Jadi Aktual Itu Tidak Tunggal Ada Piala Dunia Gempa Ada Bajir Bajir Juga Masih Evaluasi Mungkin Misalkan Perdagangan Perdagangan Sekarang Ada isu dunia Isu resesi Tahun Depan Oke Jadi Aktual Nah Setelah Aktual Apalagi Selain Aktual Dia Juga Bisa Membawa Persoalan Baru Yang Relevan Persoalan Baru Yang Relevan Artinya Misalkan Ini Sedang Aktualnya Katakanlah Gempa Dan Sebagainya Tapi Tiba-tiba Misalkan Ada Penemuan Baru Di Sebuah Kampus Teknologi Baru Itu Bisa Dikirim Jadi Sebetulnya Menulis Opini Itu Satu Dia Menulis Aktualitas Atau Dia Menciptakan Aktualitas Jadi Dua-duanya Bisa Itu Redaktur Bisa menerima Juga Karena Pasti Redaktur Punya Ukuran Ukuran Oh Ini Pasti Layak Dibaca Oh Makanya Suka Ada Berita Lagi Ramai Muncul Opini Atas Perspektif Terhadap Berita Itu Berupa Opini Tapi Ada Opini Yang Menjadi Ramai Pada Menjadi Berita Oke Jadi Aktualitas Membahas Aktualitas Atau Anda Menciptakan Aktualitas Oke Jadi Gini Aktual Itu Syarat Dasar Tapi Tidak Selalu Cukup Karena Bayangan Saya Kalau Hari Ini Ada Yang Ngirim 30 Opini Sementara Rubriknya Dua Berarti Ada Kompetisi Karena Itu Disitu Ada Yang Aktual Itu Juga Cara Pandangnya Juga Yang Ada Yang Baru Itu Ya Nah Sekarang Aktualitas Dan Perspektif Baru Tahap Ketiganya Apa Tahap Ketiganya Adalah Kita Mau Menjangkau Pembaca Mana Segmen Segmen Yang Dimaksud Segmen Itu Apa Pengertian Segmen Itu Adalah Kategorisasi Pembaca Cara Memetakan Cara Memetakan Kalau Sekarang Lebih mudah Dengan Adanya Online Kita Bisa Tahu Siapa Pembaca Kita Demografinya Seperti Apa Psikografis Jadi Usia Jenis Kelaming Demografi Atau Wilayah Mana Lokalitas Misalkan Kalau Kita Ingin Membahas Persoalan Jawa Barat Tentu Media Yang Mewakil Jawa Kira Rakyat Kalau Kita Ingin Membahas Masalah Katakan Sumatera Utara Di Sana Ada Media Wawasan Sinara Indonesia Baru Ada Waspada Nah Itu Yang Harus Di Oke Ini Pertanyaan Yang Kelas Asik Itu Kalau Yang Dimuat Itu Di Koran Koran Itu Orang Orang Pinter Saja Profesor Doktor Atau Yang Sudah Terbiasa Menulis Jadi Teman-teman Penulis Baru Itu Sering Ditolak Terus Pak But Itu Dulu Waktu Jadi Redaktur Itu Sering Begitu Pak Tidak 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 Memuat Penulis Penulis Muda Ya Begini Itu Realitas Karena Bagaimanapun Juga Memang Nama Itu Menjual Nah Kenapa Pendatang Baru Relatif Lebih Sulit Satu Kalau Penulis Penulis Yang Sudah Lama Di Sebuah Harian Pertama Itu Akan Memudahkan Redaktur Untuk Memilih Ya Dengan Asumsi Bahwa Kalau Penulis Lama Itu Sudah Tahu Visi Misi Media Tersebut Sudah Tahu Gaya Bahasa Media Tersebut Sudah Tahu Jumlah Panjang Pendeknya Kemudian Kita Dari Media Juga Sudah Tahu Reputasi Dia Sehingga Ketika Di dalam Memilih Naskah Dan Media Ini Kan Apa Dikejar Waktu Kan Ya Kalau Misalkan Hari Ini Hari Normal Tiba-tiba Besok Ada Gempa Harus Cepatnya Kalau Kita Ada Artikel Dari Penulis Baru Kan Lama Makan Waktu Makanya Kita Dahulukan Orang Yang Sudah Sering Nulis Kita Dan Punya Nama Gitu Ya Terpercaya Nah Tapi Saya ingin Mengatakan Bahwa Penulis Baru Itu Tidak Kita Buang Kita Baca Kita Baca Tetap Dipertimbangkan Sampai Suatu Saat Dia Konsisten Menulis Dia Masuk Kedalam Kotak Kanal Tertentu Jadi Jangan Jangan Putus Asa Kalau Ditolak Oh Iya Dan Yang Tadi Itu Bukan Berarti Setiap Pakar Orang Yang Biasa Nulis Pasti Dimuat Juga Enggak 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 Pertimbangannya Macem-macem Kalau Isunya Bahasi Walaupun Dia Bagus Pandangannya Juga Belum Tentu Kan Dimuat Belum Atau Ditunda Atau Tidak Ya 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 Nah Jadi Ini Bagaimana Dengan Penulis Penulis Mudah Yang Bagus Ini Tip Nya Kalau Yang Senior Enggak Usah Diajari Lagi Yang Usia Ini Usia Masa-masa Pencarian Ini Biasanya Umur 25 Tahun Sampai 35 Tahun Itu Kadang-kadang Masih Susah Jadi Muat Ya Kalau Zaman Dulu Kan Ya Sudah Ya Ditor Tapi Sekarang Kan Kalau Enggak Dimuat Coba Dimuat Di Blog Anda Dulu Gitu Ya Sampai Suatu Saat Si media Tersebut Mengenal Karena Sebetulnya Kan Media Masa Itu Terhadap Orang Baru Kan Harus Melihat Dulu Salah Satu Sarat Menulis Adalah Otoritas Otoritas Apa Pengertian Otoritas Otoritas Itu Adalah Bahwa Dia Memang Punya Otoritas Untuk Membahas Isu Itu Makanya Kan Di Akhir Opini Di Media Masa Biasanya Suka Ditulis Penulis Adalah Adalah Untuk Menjelaskan Kompetensi Dia Posisi Dia Nah Otoritas Itu Pada Tiap Orang Kan Macem Macem Ya Jadi Misalkan Akademis Ya Atau Misalkan Dia Seorang Praktisi Lama Atau Misalkan Dia Seorang Pengurus Yayasan Yang Yang Apa Walaupun Pendidikannya Tidak Walaupun Pendidikannya Tidak Itu Tapi Dia Linier Praktisi Di Bidang Itu Termasuk Bagian Otoritas Ya Oke Karena Ini Banyak Pertanyaan Mahasiswa Dia Itu Kuliah Di Ekonomi Si Siapa Itu Kemarin Itu Tapi Dia Seneng Yang Nulis Agama Dan Dia Memang Ngerti Juga Agama Seneng Begini Yang Namanya Otoritas Itu Tidak Berarti Kita Membatasi Akademi Tidak Membatasi Menulis Tetapi Bisa 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 Dengan Otoritas Anda Itu Meninjau Satu Isu Oh Itu Sekarang Ada Gempa Yang Membahas Yang Punya Isu Keahlian Gempa Akademisi Nulis Oke Tapi Seorang Ekonom Melihat Aspek Lain Dari Sejuruh Pandang Ekonomi Bisa Dampak Gempak Perekonomian Di Sebuah Pasar Ciranjang Misalnya Seorang Seorang Guru Seorang Pendidik Ini Apa Pengaruh Gempa Nah Ini Yang Mencerahkan Kemarin Pak Hwe Sudah Sempat Bicara Soal Ini Karena Banyak Penyair Yang Nulis Puisi Juga Tidak Harus Kuliah Di Fakultas Sastra Sastra Repot Jadi Ingat Temennya Pak Soni Farid Maulana Kita Ikut Berduka Beliau Termasuk Yang Meredaktori Saya Dulu Kalau Saya Nulis Rubrik Budaya Zaman Pak Abdillah Mustafa Jadi Pak Soni Farid Maulana Itu Seorang Penyair Yang Dipikiran Rakyat Juga Lama Sambil Lalu Kita Bicara Pak Soni Sedikit Saja Apa Dalam Pandangan Pak Budiana Kan Temen Baik Pak Soni Temen Dekat Soni Farid Maulana Itu Sebagai Apa Deskripsikan Saya Itu Dia Sahabat Saya Dia Begin Setiap Media Masa Itu Dimanapun Selalu Melahirkan Sastrawan Misalkan Yakin Itu Di Kompas Kalau Di Femina Di Anu Femina Ada Ada Di Majalah Masakan Apa Itu Tata Buka Di Kompas Ada Suji Utejo Ada Per Redana Gitu Kan Di Suara Merdeka Juga Banyak Ada Siapa Kromo Banyak Di PPR Itu Siapa Ada Suyatna Anirun Ada Usep Romli Sastrawan Ada Yang Senior Ada Termasuk Sony Balik Lagi Ke Opini Pak Bud Ini Menjawab Masalah Yang Lagi Konkret Teman Teman Yang Membutuhkan Ini Tip Kalau Sudah Nulis 3-4 Kali Tidak Dimuat Terus Jadi Males Gitu Gimana Ya 3-4 Kali Atau Harus 100 Kali Ya Begini Kalau Menulis Di Pengalaman Saya Yang Ditolak Di Media Masa Itu Bukan Berarti Tulisannya Tidak Bagus Satu Ada Orang Yang Lebih Bagus Yang Sudah Kita Kenal Duluan Dua Dia Aktualitasnya Kurang Oke Bagus Tapi Kurang Aktual Sudut Pandannya Sama Dengan Yang Lain Jadi Yang Yang Harus Diperhatikan Adalah Karena Keterbatasan Ruang Di Media Masa Sebetulnya Media Masa Tidak Terlalu Menuntut Kedalaman Tapi Keragaman Cara Pandang Gitu Jadi Misalkan Nih Misalkan Dulu Ada Seorang Apa Kalau Setiap Bulan Puasa Saya Sebagai Redaktur Opini Itu Pasti Setiap Hari Menerima Puluhan Artikel Tentang Puasa Eh Sebentar Di PR Itu Rata-rata Setiap Hari Zaman Pak Bud Dan Yang Terakhir Terakhir Berapa Pengirim Opini Zaman Saya Sehari Bisa 25 Sampai 40 Yang Dimuat Kebutuhannya Sehari Itu Minimal 2 Paling Banyak 4 Atau 5 Untuk Di Halaman Lain Sikit 4 Sampai 5 Oke 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 Kalau Yang Opini Yang Tengah Itu 2 Oke Oke Jadi Segitu Seleksi Ya Tapi Pak Bud Atau Teman-teman Disitukan Ada Beberapa Yang Saling Mensingkron Kan Untuk Mencari Biasanya Kan Begitu Naskah Datang Itu Kita Simpan Mana Si Yang Sudah Terkenal Gitu Ya Oke Ini Ini Yang Yang Sering Menulis Tapi Belum Dimuat Tapi Sering Yang Menengah Yang Akan Jadi Calon Nanti Mana Ini Yang Baru Nah Pada Saat Yang Sangat Terdesak Apa Boleh Buat Kita Yang Memilih Yang Terkenal Dulu Tetapi Bukan Bukan Berarti Terkenal Selalu Jadi Ini Demi Menjaga Deadline Aja Oke Oke Dan Yang Paling Pas Berarti Ujung Ujung Jadi Misalkan Kalau Penulis Opini Yang Sudah Terkenal Ini Berikut Begitu Misalkan Siang Ada Berita Gempa Dia Sore Itu Dia Sudah Ngirim Itu Sangat Menolong Karena Memang Sudah Krem Sudah Kuat Sudah Sudah Kenal Dengan Korannya Atau Dengan Personal Redakturnya Dan Untuk Hal-hal Seperti itu Sangat Menolong Jadi Kita Sebagai Redaktur Tidak Perlu Cari Cari Lagi Oke Oke Jadi Ada Kebutuhan Kebutuhan Yang Sifatnya Cepat Seperti Itu Nah Saya Membayangkan Kalau Tim Redaktur Penerima Aja Kalau DPR Berapa Tiga Empat Orang Membaca 25 Semuanya Harus Buka Buka File Yaitu Butuh Waktu Juga Ya Dalam Waktu Dua Jam Belum Tuntas Untuk Menyeleksi Gitu Kan Ya Kalau Sehari 30 Kurang Lah Dua Jam Tetapi Maksud Saya Gini Untuk Mengenali Sebu Artikel Berkualitas Atau Tidak Itu Kita Tidak Perlu Baca Sampai Selesai Iya 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 Dua Tiga Paragraf Yaudah Kita Simpen Atau Misalkan Terlalu Panjang Iya Nanti Ngeditnya Repot Tapi Kita Kasih Notifikasi Ini Anda Terlalu Panjang Tolong Barangkali Untuk Besok Nah Kalau Kalau Saya Dulu Sebagai Redaktur Opini Bagaimana Cara Menghargai Teman-teman Yang Gak Dimuat Ini Saya Datangi Datangi Gimana Saya Datangi Misalkan Atau Saya Amat Enggak Pada Waktu Luang Ya Karena Saya Melihat Oh Anak Ini Mahasiswa Berpotensi Tapi Salahnya Disini Sini Gitu Saya Ajak Ngopi Terus Dikasih Arahan Atau Saya Undang Ke Kantor Oke Oke Dan Saya Sering Turun Ke Kampus Kampus Mengajak Dosen Dosen Juga Yang Tadinya Menulisnya Hanya Di Jurnal Akademi Saya Ajak Untuk Ayolah Jadi Ada Bahkan Pak Mahfud Md itu Pak Mahfud Md itu Mulai Menulis Di pikiran rakyat Oh gitu Tahun Berapa 90-an Awal Banyak Tokoh-tokoh Yang Yang Sekarang Jadi Samaan Jadi Seseorang Menulis Di pikiran rakyat Oke Oke Nah Jadi Yang Terakhir Ini Pak Budiana Bilang Kita Harus Ngerti Tentang Seputar Dapur Redaksi Dan Tadi Budiana Setelah Membuka Ruang Apa Penjelasan Penjelasan Tentang Masalah Apa Yang Dilakukan Di Redaksi Nah Kalau Boleh Tahu Lagi Ini Kedalaman Di Redaksi Itu Disitu Monoton Biasanya Satu Orang Atau Lewat Perdebatan Lewat Cara Penyeleksinya Kan Sudah Ada Standarisasi Cara Menilai Itu Ada Ya Artinya Kan Misalkan Media Masa Itu Punya Visi Misi Tertentu Nah Kalau Tulisannya Sejalan Dengan Visi Misi Media Masa Kita Muat Kemudian Dari Seki Panjangnya Kan Paling Lima Seribu Kata Jangan Panjang Dan Pengambilan Keputusannya Cukup Di Dua Tiga Orang Oke Ini Juga Penting Di Perhatikan Itu Adik Adik Mahasiswa Yang Nulis Ini Memperhatikan Ukuran Panjang Setiap Di Media Itu Kalau 5000 Karakter 5000 Karakter Jangan Sering Dihar Jangan Kurang Jangan Lebih Kalau Lebih Itu Berisiko Sering Susah Ngedit Kalau Kurang Apalagi Lebih Parah Panjang Kalau Redaktor Editor Tertarik Dan Memenggal Mudah Mungkin Masih Bisa Dilakukan Tapi Perhatikan Juga Media Ini Punya Aturan Apalagi Cetak Itu Tidak Boleh Sembarangan Kalau Online Mungkin Masih Bisa Kompromi Tidak Ada Urusannya Dengan Percitaan Tapi Saya ingin Mengingatkan Bahwa Tulisan Yang Bagus Itu Tidak Selalu Tulisan Yang Panjang Tapi Tulisan Tuntas Panjang Kalau Tuntas Sama Sama Pendek Tuntas Apalagi Ini Yang Harus Dipahami Jadi Tidak Sekedar Kriteria Kriteria Umum Tapi Disitu Ada Kriteria Yang Saya Sebut Situasional Tidak Hanya Gagasan Urusan Gagasan Walaupun Tadi Di Awal Opini Adalah Urusan Gagasan Dan Pencerahan Tapi Juga Ada Hal Hal Yang Sifatnya Sangat Teknis Untuk Diperhatikan Sehingga Kita Bisa Dimuat Gitu Nah Terus Pak Bud Pertanyaan Ya Namanya Penulis-penulis Muda Ini Banyak Serik Karena Mungkin Gak Dimuat Jadi Itu Karena Faktor Pertemanan Bisa Dimuat Tulisanku Bagus Gak Dimuat Tapi Karena Dia Kenal Itu Nyebutnya Kolusi Gitu Itu Bagaimana Pak Bud Ya Itu Sih Antara Iya Dan Tidak Artinya Berteman Dengan Seorang Redaktur Itu Malah Dianjurkan Malah Dianjurkan Artinya Ngopi Bareng Teman-teman Mahasiswa Dulu Datang Saya Ngopi Pak Saya Ngintau Kenapa Tulisan Saya Gak Dimuat Gak Kewajiban Saya Untuk Menjelaskan Jadi Malah Redaktur Sendiri Yang Turun Supaya Menjadi Teman Supaya Bisa Dalam Tanda Petit Berkolusi Secara Sehat Meskipun Kita Kenal Tapi Gagasannya Gak Jelas Jadi Ini Dibedakan Ngirim Opini Dengan Ngirim Lamaran Kerja Atau Pendaftaran CPNS Itu Dibedakan Jadi Jangan Pak Istilah Polusi Segala Justru Untuk Jurnalis Itu Redaktur Itu Harus Berteman Banyak Terus Yang Dilarang Berarti Permusuhan Jangan Permusuhan Berteman Dalam Pertautan Urusan Gagas Malah Sebetulnya Saya Setiap Tahun Suka Mengadakan Acara Gathering Antara Penulis Baik Penulis Lama Sama Penulis Muda Terjadi Perteman Terjadi Pertemanan Kemudian Terjadi Perkulusan Yang Lebih Masif Kan Itu Lebih Jadi Penulis Muda Bisa Bertemu Dengan Pak Yaakob Sumarjo Dengan Ayyip Pro Sidi Biasanya Saya Lakukan Itu Pas Buka Bersama Jadi Saya Undang Semua Penulis Penulis Diundang Buka Bersama Bareng Saya Ucapan Terima Kasih Selanjutnya Mereka Saling bersilaturahmi Oke Jadi Yang muda Bisa Ngobrol Dengan Yang senior Ini Satu hal Kan Jurnalisme Ada Masalah Kode Etik Atau Etika Nah Di dalam Khusus Urusan Opini Ini Etika Yang harus Dipahami Apa Pak Pertama Ada Etika Kepenulisan Kedua Dan Ada Etika Administratif Jadi Pertama Etika Kepenulisan Itu Dia Boleh Mengkritik Apapun Sebuah Kebijakan Sebuah Apa Tetapi Tidak Boleh Mengkritik Pribadi Contohnya Gimana Yang Gak Boleh Misalkan Kita Ingin Mengkritik Kebijakan Pemerintah Presiden Misalkan Tetapi Menghina Presiden Dengan Kata Kata Tidak Baik Dan Sebagainya Itu Pasti Tidak Kalaupun Dimuat Jadi Masalah Kedua Seperti Biasa Tidak Sarak Tidak Menghujat Tidak Sarak Jadi Memang Penuh Keilmuwan Mengkritik Mengkritik Dalam Pandangan Tapi Dalam Pandangan Media Yang Namanya Kritik Itu Tidak Selalu Melihat Kelemahan Tapi Juga Melihat Kekuatan Misal Lagi-lagi Soal Bencana Apa sih Kelemahan Warga Yang terkena Bencana Bisa Kita Lihat Ketidaksiapan Dan Sebagainya Tapi Apa Kekuatannya Gitu Kan Bisa Misalkan Ketika Tsunami Di Pangandaran Rata Rata Tidak Siap Tapi Apa Kekuatannya Kekuatannya Ternyata Solidaritasnya Tinggi Di sana Lumbung Lumbung Desa Mengeluarkan Beras Jadi Ada Semacam Ketahanan Menghadapi Bencana Dari Sebuah Desa Yang Digunakan Untuk Membantu Desa Lain Nah Itu Sebuah Kritik Yang Bagus Bahwa Meskipun Kita Mengangkat Oh Ini Desa Ini Tahan Sebenarnya Kan Kritik Buat Desa Lain Gitu Lihat Ini Lebih Bertahan Gitu Kalau Di Dalam Bahasa Umumnya Jangan Selalu Mencari What's Wrong Tapi What's Strong Kekuatannya Kekuatannya Gitu Kritik Itu Dua Itu Itu Dari Segi Etika Dan Itu Nah Ini Yang Penting Dari Segi Administratif Soal Etika Itu Media Masa Semuanya Nih Mempunyai Prinsip Eksklusif Submission Jadi Kirimlah Satu Artikel Itu Hanya Satu Satu Media Oh Gitu Nah Jangan Jangan Beginilah Sebar Semoga Mana Yang Duluan Gitu Nah Kalau Dimuat Bareng Biasanya Antara Redaktur Media Media Itu akan Kenal Nah Ini Ini muncul Juga Di saya Ini muncul Juga Di saya Jadi Kalau Ada Artikel Yang muncul Di Dua Media Itu Biasanya Kita Tanya Ini Kenapa Ya Kalau Dia Belum Cara Kirimnya Yang Bare Artinya Gini Karena Nah Ini Gimana Ya Sebetulnya Kan Gini Kirim Ke Satu Media Nah Biasanya Ada Di Media Ini Semacam Kesepakatan Tidak Tertulis Bahwa Kalau Dua Minggu Tidak Dimuat Itu Artinya Gak Secara Umum Untuk Harian Tetapi Tetap Kalau Setelah Dua Minggu Tidak Dimuat Dan Dia Ingin Mengirimkan Kemedia Lain Dia Harus Ngirim Surat Pembatalan Pembatalan Karena Belum Dimuat Disitu Saya Mencabut Itu Lebih enak Mencabut Itu perlu ya Komunikasi Perlu Karena Kalau Satu Artikel Muncul Di Dua Media Masa Itu Alamat Karir Kepenulisan Dia Akan Berakhir Sering Sering Anu Ya Makanya Kalau Saya Ada Oh Ini Ada Dua Artif Sama Saya Telepon Saya Jelas Anda Paham Enggak Prinsip Submission Exclusivity Atau Exclusivitas Pengiriman Oh Pak Enggak Karena Saya Oke Ya Anda Masih Boleh Tapi Kalau Besok Muncul Lagi Artinya Sudah Enggak Bagus Niatnya Kalau Emang Belum Tahu Tidak Tahu Masih Ada Pemaklumannya Kedua Setiap Media Masa Itu Biasanya Punya Tenggang Waktu Untuk Memunculkan Kembali Tulisan Orang Yang Sama Setahu Saya Misalkan Kalau Di Saya Sebulan Di Kompas Mungkin Rata-rata Sama Juga Jadi Kalau Jangan Misalnya Mentang Mentang Hari Ini Artikel Kita Dimuat Terus Tiga Hari Lagi Kirim Itu Enggak Kecuali Kalau Diminta Saya Suka Merasakan Itu Memang Ada Misal Sebulan Itu Dua Kali Dulu DPR Juga Gitu Tidak Tidak Akan Lebih Ngasih Sebulan Dua Kali Yang Bagus Satu Kali Saja Nanti Kan Bisa Nulis Di Media Indonesia Di Bisnis Gimana Jadi Diatur Ritme Itu Tidak Meluluk Itu Di Bombardir Nanti Jadi Namanya Apa Ya Over Exposed Ini Menarik Ukuran Penulis Itu Yang Sangat Berantai Itu Tiap Minggu Terus Terusan Gitu Gimana Ya Sebetulnya Dari Satu Hal Ya Memang Produktif Ya Tapi Bagus Tetapi Sebetulnya Seorang Penulis Yang Baik Dimanapun Misalkan Penulis Penulis Di New York Times Dan Sebagainya Itu Dia Punya Semacam Gengsi Gitu Nanti Aja Saya Keluari Supaya Dia Ditunggu Gitu Jadi Ada Harga Huzis Dia Memainkan Pace Nya Aduh Oke Nanti Saya Akan Muncul Dua Bulan Lagi Tiga Bulan Lagi Gitu Malah Sampai Berpikir Sikit Itu Ya Karena Jangan Sampai Kesannya Ya Maaf Ini Membuat Artikel Itu Untuk Mencari Honor Nah Ini Ya Betul Setiap Tulisan Di Media Masa Itu Ada Honor Tapi Honor Di Media Masa Kan Melulu Motivasinya Hanya Itu Sebenarnya Malah Itu Tercium Lah Jadi Penulis Itu Harus Menjaga Marok Nya Juga Bahwa Gue Ini Menulis Bukan Untuk Cari Duit Gitu Karena Memang Untuk Untuk Aktualisasi Pemikiran Tentu Saja Bukan Untuk Narsis Karena Narsis Sopi Ini Nggak Bisa Narsis Itu Kecuali Kalau Di Blok Sendiri Setiap Jam Satu Tulisan Nah Karena Itu Ada Redaktur Temannya Pak Bud Juga Pak Anton Jangan Sering Meminta Tulisan Saya Seminggu Sekali Tentu Kata Pak Bud Sebulan Sekali Saja Gitu Karena Kalau Over Itu Tidak Bagus Tidak Bayar Kecuali Kalau Untuk Kolom Khusus Pokoknya Yang Saya Pak Tanpa Koma Fatwanya Pak Bud Sebulan Sekali Untuk Satu Goran Yaudah Itu Lebih Enak Itu Untuk Tengah Untuk Kolom Khusus Kan Banyak Yang Karena Di Kontrak Gitu Si Media Masa Melihat Oh Penulis Ini Bagus Kita Kontrak Seminggu Sekali Relat Tidak Dibayar Kontrak Muncul Setiap Minggu Sekali Itu Kalau Berdasarkan Permintaan Si Medianya Nah Itu Begini Ada Yang Mengharapkan Tulisannya Dimuat Ada Yang Tiap Hari Mengharapkan Saya Tidak Dapat Tugas Menulis Itu Ada Dan Itu Saya Salah Satunya Karena Dipeseni Tulisan Itu Berat Sekali Ya Tapi Kadang-kadang Tiba-tiba Gini Dipesen Nulis Bisa Mendadak Saya Bisa Ada Yang Menarik Cocok Nah Tapi Benar-benar Setelah Nulis Jadi Tulisan Pun Enggak Jadi Nah Itu Karena Banyak Hal Pertimbangannya Kita Sendiri Sudah Bisa Menilai Ini Enggak Layak Untuk Dikirim Lebih Baik Saya Suruh Minta Ke Yang Lain Tapi Ini Ngurusi Yang Paling Produktif Buat Saya Itu Bukan Paling Problem Yang Tadi Kita Balik Ke Problem Yang Kurang Produktif Kalau Yang Produktif Kita Anggap 100% Baik Nah Yang Tidak Produktif Pertanyaan Itu Mahasiswa Lagi Bagaimana Supaya Kita Itu Rutin Bisa Menulis Sekalipun Tidak Dimuat Saya Akan Berusaha Menulis Terus Kalau Demikian Caranya Apa yang Disampaikan Oleh Pak Bu Nah Ayo Ini Butuh Motivasi Ini Supaya Produktif Menulis Ya Supaya Produktif Menulis Apalagi Pak Bu Tadi Bilang Jangan Tujuannya Untuk Mencari Honor Walaupun Sah Sah Halal Bagus Apa Sebetulnya Kan Menulis Itu Sebagai Portofolio Menunjukkan Kemampuan Dia Gitu Jadi Kalau Teman-teman Punya Keahlian Silahkan Menurut saya Tulis Anda Baca Anda Menulis Tulis Kalau Nggak Dimuat Media Masa Dimuat Di blog Sendiri Menulis Itu Menunjukkan Portofolio Menunjukkan Bahwa Anda Kompeten Di bidang Ini Sampai Kenapa Seseorang Menulis Jadi Ada Secara Filosofi Ada Tujuannya Satu Dia Supaya Jadi Rujukan Publik Yang Terakhir Dia Menjadi Simbol Simbol Masyarakat Jadi Misalkan Kalau Tiba-tiba Ada Gempa Bumi Kita Tiba-tiba Ingat Kepada Profesor Dhani Hilman Kita Tiba-tiba Ingat Kepada Irwan Melano Siapa Itu artinya Orang-orang Yang saya Sebut Tadi Sudah Menjadi Referens Publik Untuk Isu-isu Tentu Kenapa Jadi Referens Sekarang Sekarang Dia Sering Nulis Sekarang Dia Sering Bicara Dalam Bahasa Populer Oke Jadi Pertanyaannya Lebih pada Untuk Apa Jadi Penulis Yang Tadi Motivasi Itu Jadi Kalau Suatu Saat Misalkan Ada Orang Bertanya Bagaimana Pemberdayaan Petani Orang Faiz Artinya Dia Sudah Menjadi Rujukan Untuk Isu-isu Tentu Oke Kalau Orang Bicara Soal Budaya Tiba-tiba Orang HW Setiawan Ya Oke Pai Prosedi Pai Prosedi Bencana Danilman Danilman Atau Toponimi Geografi Budaya Budaya Terus Siapa Lagi Misalkan Soal S-Ingritis Ais Laksana Ais Laksana Semiotika Acap Iwan Siding Misalkan Atau Yasraf Itu artinya Oh Ya Ya Paham Jadi Ketika Kita itu Menulis Sehingga Kita itu Suatu saat Menjadi Referens Dengan Kata Lain Pak Budaya Ingin Mengatakan Begini Jadilah Dirimu Nah Ini adik-adik Itu Jadilah Orang Yang berguna Di masyarakat Dengan Memperlihatkan Keahlianmu Kepintaranmu Kecakapanmu Dan ini Keahlian Bukan Soal teknis Keahlian Kamu berpikir Ya Itu yang Lebih penting Masyarakat Membutuhkan Selalu Membutuhkan Kurang lebih Lentera Pencerahan Karena kita Menulis itu Untuk Mencerahkan Dan Sebetulnya Kan Ada Kewajiban Moral Bagi seorang Intelektual Itu Untuk Mencerahkan Publik Karena Publik Itu kan Tidak Menguasai Semua Masalah Jadi Butuh Orang-orang Tertentu Yang mengingatkan Mengingatkan Bahaya Mengingatkan Potensi Jadi Misalkan Ini nih Orang Bicara Mengingatkan Kekeliruan Pemerintah Itu kan Termasuk Termasuk Jadi Misalkan Coba Ada soal Krisis Orang-orang Orang-orang Yang mendekatkan Masalah jauh Jadi relevan Misalkan 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 Perang Rusia Dan Ukraina Gitu Kan itu jauh ya Jauh Gak nyambung Dengan kita Kalau gak ada Intelektual Yang menghubungkan Dengan kita Ya kita Santai-santai aja Bahayanya dengan Regional Asia Pasifik Asia Pasifik Ke Indonesia Indonesia Coba Barat Coba Barat Cikadut Sampai Kedesaan Gitu ya Tiba-tiba Kalau gak ada yang Mengingatkan Tiba-tiba kita Kesulitan Bahan bakar Kesulitan Kemarin Kesulitan minyak goreng Nah Tugas intelektual Saya menyebutnya Intelektual publik Adalah bagaimana Mendekat Yang jauh itu Menjadi dekat Menjadi relevan Ya Memberikan Wawasan tentang Ancaman Tentang potensi Maksudnya Mewaspadai Ya Masalah Nah itu kan Bahasa Asingnya Apa Mision Sakre Gitu loh Misi suci Seorang penulis Itu begitu Termasuk Mengabarkan Potensi-potensi Yang baik Yang dari luar Nah ini saya Sebenarnya Jadi anunter gugah Ini karena Saya dapat informasi Banyak soal Facebook Google Tapi saya jarang Mengupgrade Tapi setidaknya Dengan komunitas Karena saya Tidak Merasa berkompeten Menulis itu Tapi setahu Ya saya sampaikan Ini data Sekian Sekian Bermanfaat Kan data Bagaimana Berapa sih jumlah Itu Yang berpotensi Dengan gerakan Lingkungan Di Jawa Barat Saya kan tahu Ada datanya Ini menarik Yang seperti itu Jadi menulis itu Adalah untuk Jadi rujukan publik Oke oke Dan itu dibangun Karena Supaya jadi rujukan Satu tadi Harus kompeten Kompeten Tidak boleh Tidak boleh Banyak bicara Banyak hal Ke situ Ya Pada diri manusia Itu kan Melekat berbagai kompeten Ini yang perlu ya Spesialisasi Perlu Jadi misalkan Saya seorang jurnalis Saya punya kompetensi Untuk Membahas Soal-soal media Soal komunikasi Tapi kan Pak Bud Ngurusi Tani Pekarangan juga Bagaimana Ya Misalkan pendidikan Saya Ada politiknya Hubungan internasional S2 Saya misalkan ekonomi Oke Saya boleh Punya Ngomong Tani Pekarangan Karena Tapi saya juga Misalkan saya Seorang ayah Saya Bisa menulis Soal Pendidikan anak Oke Tetapi Etikanya itu Paling banyak Dua Dua Jangan melebar-lebar Jangan melebar Banget Gitu Ya walaupun mungkin Menguasai banyak hal ya Walaupun menguasai banyak hal Khusus untuk media masa ya Oke Oke Tapi kalau Anda Kalau di blog apa-apa Masalah Ya Oke Oke Nah Kapan seseorang Boleh bicara Hal-hal yang lain Ya Kalau dia Sudah jadi simbol Jadi gini ya Teori-teori Opini publik Itu Anda Menulis terus Bicara terus Sesuai dengan Kompetensi Anda Terut Gitu Sampai Suatu titik Ada Orang Atau lembaga Yang tentu Lembaga ini Kompeten Atau orang ini Orang Kompeten Minta Pandangan Anda Tentang Soal lain Nah Ketika ada Namanya Public Invitation Undangan Publik Misalkan gini Kita Tau lah Pak Habibi Ini dulu Seorang Ahli Ini Pesawat Pesawat Sudahlah Sudahlah Tidak ada lagi Rujukan teknologi Selain Pak Habibi Tapi kan kita ingin tahu Apa sih pandangan beliau Tentang pendidikan ya Ya Nah diundanglah dia Oleh UMPAD Oleh ITB Pada saat ada permintaan publik Seperti itu Boleh Oke Oke Paham Jadi Seorang Gus Dur Sudah jadi simbol Jadi Gus Dur Bicara apa saja Ya Masyarakat sana Butuh agama Yang sini butuh Nanti malam Ketemu dengan teman-teman LSM juga Bicara strategi Pemberdayaan Sudah diminta publik Dan yang mintanya Kan bukan publik Sembarangan Untuk berbicara lain Nah Ketika Seseorang yang jadi Rujukan itu Diminta Bicara soal lain Mungkin Dia sudah bergeser Menjadi simbol masyarakat Nah dialah yang menyuarakan Tadi selain keahlian Dan spesialisasi Terus Spesialisasi Juga Kompetensinya Juga ada Disitu Trust Ya Kepercayaan Iya Sampai Level Integritas Karena Kalau Menjadi simbol itu Sudah lebih Dan menjadi rujukan Simbol itu Betul-betul Menyuarakan Sedihnya rakyat Gembiranya rakyat Itu ya Kebutuhan rakyat Jadi itu sudah Melampaui Dari sekedar Kompetensi formal Sudah melampaui Tetapi Ketika Ada permintaan publik Yang seperti itu Saya juga ingin Mengingatkan Anda mau terima Atau enggak Permintaan itu Kalau Anda terima Tanggung jawab Anda Akan lebih besar Akan banyak hal Akan banyak hal Dan Beberapa hal Jadi misalkan Kalau Sudah menjadi simbol itu Tiba-tiba Anda Melakukan kesalahan Sakitnya juga Hujatan publiknya Akan Tinggi Oke Paham Pada hakikatnya Menulis opini Sekilas hanya Soal urusan Tulis Menulis Atau Jurnalistik Tapi Nyatanya Itu Bukan sekedar Urusan itu Pak Budiana Panjang lebar Bicara Sampai Level Menjadi Manusia Yang luhur Yang agung Gara-gara Opini Tapi ini Relevan Manusia Unggul Urusannya Dengan Opini Ayo Direkonstruksi Tiba-tiba Bicara Keagungan Manusia Tapi dari Opini Iya Artinya Beginilah Dari Intelektualitas Kita Ini Dituntut Tanggung jawab Kita Tanggung jawab Apa Pencerahan Pendidikan Kepada Masyarakat Oke Oke Kita Kuliah Kita menjadi Mahasiswa Emang kita Iuran ya Mas Oke Tapi kan Ada subsidi Negara dong Ya Ada peran-peran Pianual Sosial Ada duit rakyat Anda jadi Sarjana Gitu ya Anda jadi Pengusaha Anda jadi Sarjana Jadi apapun Sebetulnya Ada uang rakyat Kan yang menjadikan Anda menjadi Seseorang Oh Itu Jadi Ada tanggung jawab Di situ Ada tanggung jawab Publik Itu Kembalikanlah Uang-uang Rakyat Itu dalam bentuk Pencerahan Dan sebagainya Ya Kipara Akual Sosial Pemikiran Jangan sampai Jadi kalau punya pikiran Apalagi pinter-pinter Itu jangan sampai Tidak nulis ya Kalau gitu Ya Jadi kebegem Gitu loh Dia pinter Kan saya sering lihat Orang pinter Pemikirannya visioner Tapi gak bisa nulis Makanya Ini saya cerai agak panjang lagi mas Jadi Sampai tahun Seribu Sebelum tahun 60-an Menulis opini Di Amerika Sebenarnya menulis opini Di Amerika juga Baru ramenya Tahun 50-an Lebih duluan kita Sebetulnya Oh gitu Soekarno ya Surat-surat kamper lama Apanya Nah Ini akademisi ya Akademisi yang menulis populer itu Di Amerika aja baru tahun 50-an Karena apa Akademisi di Amerika sebelum tahun 50-an itu sombong gitu Sombongnya Sombongnya gini Saya ini kan ilmuwan Gitu Saya itu Tugas saya adalah Mempenetrasi rahasia-rahasia alam Wah rumus-rumusnya saya leherkan begini Publik itu buat apa gitu Bukan sparing partner Gitu ya Publik itu bukan sparing partner Gitu Menghabiskan waktu Gitu Jadi Saya nulisnya di jurnal dan sebagainya Nah tetapi Tahun 50-an itu Lahir beberapa Buku yang menurut saya Apa yang Menggugurkan tradisi Menara Gading Dunia Kampus Ya Antara lain misalkan The Character of Physical Law Richard Feynman Richard Feynman itu Seorang fisikawan modern Yang Dia bilang ya Dalam fisika modern itu Subatom Partikel subatom itu Bisa ada Di berbagai tempat Dalam waktu yang sama Gitu ya Dan dia menulis tanpa Menghadirkan rumus-rumus yang rumit Gitu Terus ada Rachel Carlson Dia menulis soal Apa ya The Spring Atau apa Saya lupa lagi Spring Ceritanya tentang bahayanya DDT DDT Ya Dichlorodifenil trichloretan Itu yang Insek Apa Apa itu Untuk serang Itu Insektisida Gitu ternyata Rachel Carlson itu seorang ahli biologi melihat Oh ini Bahaya ya DDT itu memang membunuh Insek Tapi Menyebabkan kerusakan alam Oh ya Ya bikin buku Namanya Silent Spring Jadi Musim Spring kan alam Musim Semih ya Musim Semih yang Yang diam Dia melihat ada Musim semih yang Diam-diam datang Ya Sebelum waktunya Gara-gara DDT Nah Dia uraikan Dalam buku yang populer Ya Jadi bisa dikonsumsi Dikonsumsi publik Dan kemudian ada lagi ya Nah dapatnya memberi manfaat Watson soal Soal double helix ya Soal DNA Oke Akhirnya itu memukul Orang-orang yang tadi di Menara Gading itu Oke Oke Nah muncullah Disana Kalau dulu kan Ya Kegiatan menulis di opini itu Feminine activity katanya Oh begitu Iya Tapi enggak Eropa enggak Eropa enggak Amerika ini Dunia kampus Amerika Nah itu Dengan lahirnya buku-buku populer ini Jadi Setiap ilmuwan Selalu hadir di media masa Di televisi Oke Gitu Publik jadi sadar Malah dari situ ada keuntungan Artinya apa Ada dukungan publik Untuk memberikan anggaran yang lebih besar lagi Bagi penelitian ilmiah Gitu Jadi ada Ada Apa Timbal baliknya Nah Tapi ini ada pertanyaan menarik Kalau udah terlanjur ini Umur Tua-tua latihan nulis opini Kan susah Sementara pemikirannya Pinter Kalau Menyewa Membayar orang saja Untuk nulisin Gimana ini Gak bisa nulis Tapi merasa Kepengen Punya opini Ngambayar orang Gimana Menurut saya sah aja Hah Sah Sahnya gimana Ide-idenya dari dia Gitu ya Ya tapi Secara teknis kan dia Gak mampu Nah Setelah teknis gak mampu Itu memang banyak lah Yang namanya Yang namanya ghostwriter ya Ah gitu Kalau bagi media masa itu No problem Jadi misalkan Vladimir Putin pernah ngirim artikel buat pikiran rakyat Kok gitu pernah Kapan itu Dua kali lah Tahun zaman saya jadi Pemren Terus Itu pasti kan bukan Putin Loh kok yakin Siapa tau Putin yang nulis Ya itu kita dapat Artikel dari Kedutaan Rusia Ini Oh oke Ya pasti ada Oke gitu kan Ada Tapi Jadi gini Kalau boleh Kayak gitu kan Terkait dengan Cipta Atau yang disebut itu Itu Kan beda Berarti dengan karya ilmiah akademik ya Status opini Iya Iya Terus Diperjelas dong Ini kok Pak Bud bisa mengatakan Boleh Ya artinya gini lah Kalau koran kan Media masa Gak mengecek sampai Kesitu Sampai ini Naskah Murni karya dia Jadi gini Ini bedanya Bedanya karya akademik Dengan Menulis populer Iya Kalau karya akademik kan Si otoritasnya itu Ditunjukkan dengan gelar ya S1 S2 S3 Dia kalau menulis Jurnalnya Mengutipnya harus jelas Bukunya judulnya apa Terbitan tahun berapa Halaman berapa Gitu Kalau 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 Opini Opini Di Mendi Biasa kan Gak perlu seperti itu Berbeda juga dengan jurnal yang ketat Iya Ini kalau misalkan Siapa yang menulis Oh Dhani Hilman Cukup Gitu Oh iya Karena Pasti dibawahnya Dhani Hilman Kalau kita ngutip pun kan Hanya nama dan tahun saja Iya Karena kan keterbatasan Gak Tapi pun begitu Diberingatkan Dilarang 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 Bahkan ide pun Kalau dari lesan Sebaiknya ditulis Karena dapat informasi Untuk menghargai Gagasan Banyak Menjiplak Hati-hati loh Apalagi sekarang Gampang ketahuan Penulis-penulis besar Banyak yang menulis di koran Doktor Di beliau ketahuan Menjiplak Selesai Iya Dan tidak dihormat Dan saya juga Lama jadi redaktur Dan saya sering Meneliti Dengan Kopas Dari tulisan itu Cara ngeceknya Saya masukin ke google Dan sering terbukti Langsung saya corek Dan saya gak akan percaya Menerima naskah baru Dia pun Gak akan dipercaya Karena akan lelah Kita untuk Membuktikan ini Enggak Dan pasti Yang ditanya Kamu jiblak Dia jawab Enggak Tapi ada bukti Indikasi aja kan Ini mencemaskan Banyak pihak Takut-takut kita sebagai Redaktur kan jadi Digugat orang juga Sekarang kan ada Namanya aplikasi Turnitin Gitu Kalau masukin Berapa persen Yang ngejiplak Sudah ketahuan Jangan ngejiplak Karena itu akan Mengakhiri Kepercayaan publik Kepada Anda Dan tidak terhormat Serupa Dengan Pencuri Iya Itu lebih Hina Oke Ini Nah yang tadi Itu kita perlu Ulangi Kalau bisa Soal opini Bagaimana dia Merasa berpikir Tapi karena alasan Teknis Tidak bisa Menulis Kompetensinya Tetap susah Berarti Boleh Meminta Bantuan orang Bukan soal Sewa atau Membayar Kan kalau Meminta tolong Orang yang Pinter nulis Gitu kan Kalau soal Membayar Tidak kan itu Soal transaksi Iya Kita bekerja sama Dengan orang yang Ahli Masing-masing Itu berarti Boleh Boleh Tapi sebisa mungkin Tulislah sendiri Karena setiap Individu itu Punya gaya bahasa Sendiri Punya Alun tersendiri Dan sebagainya Dan punya Apa Jiwa Tersendiri Dalam tulisan Itu yang Tidak bisa digantikan Betul Kalau orang yang Bisa menulis Dek Mahasiswa itu Tidak akan seneng Ditulisin oleh Orang Bisa nulis Sendiri Oh iya Dan enggak Enggak puas Bahkan Gus Dur itu Tidak mau Ditulis Orang Kecuali untuk Teg-teg Pidato Tapi kalau opini Dia nulis Sendiri Mungkin karena Keterbatasan Tapi dia Ngedit lagi Karena masalah Benar-benar Taktis Tapi orang Tidak meragukan Gus Dur Tahun 70-80 Jelas Dia Punya bukti Bahwa beliau Tahun 90-an Kesini Tidak bisa Nulis Karena masalah Mata Kesehatan Matanya Nah Tapi ngomong-ngomong Apa sih Nikmatnya Menulis Itu Kalau Pengalaman Pak Budiana Kenikmatan Penulis Itu Adalah Ketika Pikiran-pikiran Kita Dinikmati Orang Bagaimana Ngukurnya Saya nulis Op ini Juga Tidak ada Yang Respon Ya Gini Kalau Zaman Sekarang Respon Bisa Kelihatan Ya Ada Dari Like Dari Apalah Dari Comment Gitu Tapi Kalau Zaman Dulu Seorang Penulis Itu Misalkan Tiba-tiba Diundang Jadi Pembicara Dari Mana Tau Nama Saya Suka Baca Tulisannya Di Koran Saya Kira Beberapa Toko Begitulah Yang Namanya Sri Mulyani Itu Dulu Raci Nulis Di Kompas Pemikiran 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 Terbaca Faisal Basri Faisal Basri Ekonomi Besar Itu Mulainya Kan Menjadi Intelektual Publik Menulis Dikoran Dikenal Tapi Tidak Tidak Berarti Linear Kalau Penulis Nanti Jadi Menteri Tidak Selan Karena Ada Banyak Menteri Yang Tidak Bisa Menulis Nah Tapi Bahwa Dengan Menulis Dia Punya Nilai Tambah Di Masyarakat Jadi Jangan Berpikir Menulis Untuk Mencari Honor Honor Itu Nanti Akan Datang Dari Sisi Lain Ketika Anda Sudah Ya Kalau Nyari Honor Itu Upahnya Tidak Seberapa Tapi Kalau Kita Nulis Juga Nanti Kalau Sudah Punya Duit Terus Apa Karena Berpikir Nulis Opini Adalah Honor Maka Pasti Jadi Males Nulis Karena Nilainya Memang Kecil Sekali Dan Begini Ya Teman Teman Di Media Media Besar Di Dunia Tidak Selalu Memberi Honor Bahkan Media Besar Itu Ya Tidak Misalnya Gini New York Times Meminta Anda Untuk Menulis Suatu Topik Ya Gitu Terus Itu Bisa Dibayar Bisa Enggak Tapi Untuk Tokoh-tokoh Besar Misalkan Presiden Menulis Di New York Times Gitu Ada Saling Keuntungan Jadi New York Times Bisa Menampilkan Tulisan Seorang Presiden Dan Presiden Dan Tidak Semua Presiden Itu Bisa Dimuat Di New York Times Jadi Memang Ini Urusannya Bukan Masalah Ekonomi Finansial Transaksional Saja Bahkan Sampai Media Jadi Kayak Gitu Memang Ini Keguatan Ruang Publik Jadi Kadang Kadang Honornya Juga Diterima Enggak Jangan Sama Kayak Kita Bermasyarakat Kan Kalau Ada Undangan Kadang-kadang Ada yang Ngasih Duit Ada yang Tidak Biasa Jadi Jangan Berlebihan Segalanya Dilukur Ekonomis Semata Ya Biasanya Kalau Sudah Jadi Penulis Terkenal Banyak Diundang Bicara Di Seminar Di Mana Di Undang Jadi Penjabat Publik Dan Sebagainya Jadi Gunakan Lama Menulis Itu Untuk Memantapkan Otoritas Anda Di Bidang Tertentu Rezeki Itu Ngikutin Dari Luar Oke Oke Nah Ini Sampai Soal Rezeki Tadi Dari Nulis Ke Keluhuran Ketokohan Manusia Sampai Hal-hal Ekonomi Kompetensi Jadi Luas ya Ini Masalah Urusan Menulis Itu Kenapa Saya Di Yayasan Odesa Ini Selalu Menekankan Agar Teman-teman Yang Mahasiswa Ini Harus Bisa Menulis Karena Nanti Kalau Tidak Bisa Kita Kita Akan Punya Tanggungjawab Untuk Membawa Gerakan Kaderisasi Juga Kurang Lebih Jangan Hanya Pinter Berorganisasi Seneng Demo Itu Aktivis Murni Jadilah Orang Pergerakan Orang Pergerakan Itu Pasti Bisa Menulis Menulis Tapi 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 Aktivis Cukup Dengan Demo Ya Itu Aktivis Tapi Kalau Soekarno Sahrir Semua Jadi Yayasan Odesa Ini Tulisannya Banyak Karena Kita Memang Orang Pergerakan Bukan Aktivis Berbeda Levelnya Karena Itu Kita Selalu Menggulirkan Gagasan Nah Gagasan Itu Juga Harus Dieksekusi Dalam Tulisan Dan Masih Menulis Walaupun Gagasannya Sama Tapi Cara Pandangnya Berbeda Saya Dengan Pak Hawi Selalu Berbeda Tapi Selalu Memiliki Kesemahan Untuk Mengeksekusi Dalam Gerakan Sosial Begitu Juga Pantun Pak Dengan Pak Basuki Dengan Yang Lain Sebagainya Tulisannya Berbeda Tapi Saat Kita Bertindak Di Lapangan Kita Memiliki Kesepahaman Yang Tidak Perlu Diperdebatkan Lagi Nanti Pak Budiana Nulis Pangan Berbeda Dengan Persepsi Saya Sudut Pandangnya Berbeda Datanya Berbeda Tidak Masalah Tapi Kalau Sudah Masalah Ini Orang Miskin Kurang Makanan Kurang Gizi Kurang Kita Nyatu Dalam Gerakan Nah Itulah Pentingnya Kalau Begitu Kita Harus Tambahkan Jadi Penulis Yang Baik Itu Juga Harus Praktik Yang Baik Pak Bud Jangan Hanya Penulis Untuk Mang HW Itu Sebelum Ada Yayasan Odesa Itu Agak Penyakitan Nulis 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 Terus Begitu Kita Buka Odesa Dia Sudah Mendambahkan Kegiatan Sosial Jadi Hidupnya Lebih Segar Tulisannya Lebih Bagus Karena Ketemu Petani Ketemu Orang Miskin Ketemu Toilet Yang Seperti Itu Nah Ini Bagaimana Intelektual Kita Tingkatkan Pembicaraan Ini Menulis Opini Adalah Masalah Intelektual Nah Intelektual Yang Baik Itu Yang Bagaimana Sekarang Ya Ya sebetulnya Intelektual Yang Baik Itu Yang Yang Memang Harus Menjadi Orang Pergerakan Saya ingat Kang Jalal Dulu Menyebutnya Jalal Ludin Rahmat Kalau seorang Intelektual Sudah Mulai Bergerak Beliau Menyebutnya Ulul Albab Bedanya Dengan Yang tidak Bergerak Yang tidak Bergerak Ya Hanya Analisis Analisis Kalau Ulul Albab Itu Ada Unsur Praksis Oh Gitu Dari Kacamata Agama Agama Tetapi Sebetulnya Beginilah Nikmatnya Bukan nikmatnya Menjadi Pergerakan Itu Satu Apa Yang Ada Di Benak Kita Yang Kita Baca Di Kampus Dan Dimana Ketika Kita Turun Kelapangan Kan Bisa Dicek Kebenarannya Jadi Jadi Ada Check and Balance Antara Deduktif Yang Ada Di Benak Kita Keyakinan Keyakinan Kita Dengan Peristiwa Di Lapangan Nah Disitulah Kita Melihat Apakah Ilmu Kita Ini Benar 100% Atau Ada Anomali Di Lapangan Gitu Kan Kalau Ada Anomali Kan Berarti Ada Sesuatu Ilmu Baru Lagi Yang Kita Pelajari Kemudian Bisa Saja Apa Yang Ada Di Teori Pada Lokalitas Tertentu Tidak Berlaku Gitu Jadi Harus Ada Dialog Antara Deduktif Dan Induktif Harus Ada Dialog Antara Apa Yang Ada Di Benak Dengan Riatifitas Sosial Pergulatannya Disitu Sampai Sampai Nanti Kita Jangan Nanya Membaca Buku Terus Nulis Iya Nanti Tukang Kutip Kita Akan Lihat Oh Ternyata Disini Begini Disitu Begitu Nanti Tapi Kita Bisa Menemukan Hal-hal Yang Baru Yang Seren Dipiti Ketika Kita Mengerjakan Ini Kok Muncul Pengetahuan Baru Di Lapangan Ini Kan Terus Jadi Dialog Ya Dan Semestinya Tugas Intelektual Kalau Tadi Hubungkan Dengan Pak But Itu Yang Masalah Aktual Terus Kemudian Membuat Hal Aktual Yang Baru Memproduksi Aktualitas Itu Juga Tugas Intelektual Jadi Jadi Dia Malah Menciptakan Sebuah Aktualitas Baru Termasuk Misal Isu Pangan Itu Krisis Itu Semua Presiden Bisara Itu Dan Tidak Ada Yang Tidak Akan Mempersoalkan Masalah Krisis Pangan Tapi Kan Kalau Kita Ngikut Ngikutin Isu Pangan Berdasarkan Analisis Dunia Makronya Kan Ya Kering Tapi Ternyata Krisis Pangan Di Lokal Tetangga Tetangga Saya Di Gitar Sini Juga Nyata Terjadi Misal Naik Harga Telor Itu Seribu Jadi Mereka Mahal Meluh Jadi Beli Kalau Tidak Belikan Menurut saya Sudah Krisis Ternyata Menurut saya Belinya Semakin Berat Nah Jadi Dari Menulis Itu Perkara Intelektual Perkara Jati Jiri Manusia Juga Berarti Filosofi Etnis Dan Kalau Kita Tarik Itulah Yang Disebut Tentang Kehadapan Juga Dimana Manusia Yang Berhadap Itu Pilarnya Pada Literasi Literasi Secara Formal Menulis Tapi Literasi Tidak Segedar Menulis Tentu Saja Literasi Yang Bagus Itu Tidak Hanya Bisa Menulis Tapi Memproduksi Tulisan Tulisan Yang Tentu Saja Manfaatnya Itu Luar Biasa Nah Salah Satunya Adalah Melakukan Pembaharuan Pembaharuan Masyarakat Di Masyarakat Pembaharuan Berpikir Pembaharuan Gerakan Termasuk Nanti Memperbahari Politik Itu Bisa Ya Dari Tulisan Berarti Oh Bisa Bisa Sangat Bisa Nah Itu Panjang Lebar Pembincangan Kita Ada Yang Lain Yang Perlu Di Pertanyakan Itu Apa Lagi Pokoknya Ginilah Jangan Sampai Kata Orang Amerika Tahun 50-an Setelah Setelah Tradisi Menara Gading Itu Gugur Jangan Menjadi Orang Yang Big Brain Small Impact Otaknya Besar Pembincangan Kecil Waduh Repet Itu Sindiran Sindiran Tahun 60-an Oke Kau Akademisi Yang Gengsi Menulis Menulis Itu Apa Saya Harus Sparring Partner Dengan Publik Dan Ini Satu Hal Releven Saya Merasakan Betapa Banyak Orang Yang Susah Hidupnya Karena Bukan Susah Hidup Itu Kelaparan Seorang Bupati Seorang Gubernur Seorang Yang Punya Jabatan Yang Bagus Juga Bertemu Dengan Saya Saya Itu Kepengen Nulis Dan Tidak Bisa Itu Penderitaan Nah Maksud saya Maksud kita Di Odessa Ini Menggerakkan Tradisi Menulis Itu Salah satunya Supaya Untuk Nanti Terutama Pada Masa-masa Tua Apalagi Kalau punya Jabatan Publik Itu Tidak Bisa Nulis Jadi Menulis Itu Juga Mengatasi Penderitaan Tapi Banyak Orang Juga Yang Tidak Tidak Peduli Bisa Nulis Itu Apa Gunanya Tidak Penting Dia Juga Baca Soal Tidak Menulis Orang Suka Bilang Aduh Menulis Susah Menulis Mulainya Dari Mana Itu Namanya Writer's Block Jadi Ngeblok Saya ingin Kasih Tahu Sebetulnya Writer's Block Itu Bukan Terjadi Cuma Pada Calon-calon Penulis Tapi Pada Kita-kita Juga Kita-kita Yang Sudah Puluhan Tahun Menulis Kita Akan Mulai Kalau Dulu Makan Ngetik Sobek Kalau Itu Sering Tapi Nggak Nggak Ano Tapi Kan Kalau Sudah Lebih Terlatih Writer's Block Itu Sebentar Tapi Percayalah Bahwa Kesulitan Menulis Itu Bukan 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 Milik Satu Dua Orang Penulis Penulis Besar Pun Mengalami Kesulitan Itu Seperti Ano Masalah Problem Hidup Itu Semua Orang Punya Problem Tinggal Bagaimana Mengatasinya Tapi Kalau Penulis Besar Ngeblok Nya Sebentar Tapi Percayalah Kalau Teman Teman Mulai Menulis Sering Menulis Menemukan Writers Block Anda Itu Pasti Akan Lebih Berpikir Suatu Saat Akan Ketemu Alurnya Lancar Lancar Intinya Apa Berarti Supaya Kita Tidak Pernah Ngeblank Ngeblok Kalau Pikiran Kita Ngeblok Ngeblank Syukuri Artinya Apa Otak Kita Sedang Bekerja Otak Kita Sedang Bekerja Ngeblok Dia Akan Cari Celah Lagi Oh Itu Kan Kalau Kita Memikiran Sesu Ngeblok Itu Harus Otak Dan Sedang Kita Pake Nanti Otak Itu Akan Mencari Jalan Sendiri Kalau Ngeblok Sini Ngeblok Situ Kalau Kita Paksakan Menulis Jadi Kalau Ada Perubung Perubung Kayak Gitu Tidak Usah Didramatisir Besar Besarin Itu Perkara Normal Perkara Biasa Itu Nanti Ada Latihan Nanti Harus Menulis Lagi Nanti Ada Latihan Bagaimana Mengatasi Writers Blok Oke Tapi Ini Banyak Semua Kalau Saya Tanya Puluhan Mahasiswa Puluhan Relawan Bahkan Aktivis-aktivis 35 tahunan Sudah Belum Bisa Menulis Padahal Menurut Saya 27 Tahun Harus Tuntas Supaya Nanti Nah Ini Saya Tidak Bisa Bisa Terlalu Banyak Alasan Ini Ini Penting Kita Berbagi Cara Mengatasi Persoalan Kalau Menurut Saya Menulislah Gitu Menulislah Bahwa Anda Ngeblok Berhentilah Tapi Tulisan Itu Jangan Hilangkan Simpen Di Buku Anda Di Komputer Anda Oh Itu Lagi Pas Buntu Simpen Buka Lagi Mungkin Saya Juga Mencurigai Benar Juga Ada Baiknya Tidak Benar Juga Tidak Ada Salah Itu Begini Kurang Terbuka Teman-teman Saat Mengevaluasi Dan Belum Terbiasa Di Evaluasi Orang Karena Pengalaman Saya Itu Kita Lebih Produktif Menulis Karena Saling Dievaluasi Yakni Kalau Bekerja Di Kantor Entah Penerbit Atau Orang Sehingga Ada yang Ngoreksi Senior Mengoreksi Junior Nah Begini Kalau Yang Tidak Punya Ruang Interaksi Atau Satu Jenis Pekerjaan Yang Menyatukan Untuk Produktivitas Penulisan Yayasan Odesa Memberikan Kesempatan Tinggal Diatur Jadwal Nanti Forum Koreksi Koreksi Itu Saat Pelatihan Menulis Itu Kita Kasih Karena Tidak Bisa Juga Pelatihan Sekali Menulis Itu Butuh Jam Terbang Dan Puluhan Tahun Juga Oke Oke Nanti Kita Akan Layani Walaupun Satu Orang Pun Untuk Konsultasi Menulis Praksis Sampai Bisa Ada Pak Anton Bisa Membimbing Pak Bu Tinggal Diatur Jadwal Dan Tidak Membayar Kalau Di Odesa Tapi Jalan Kita Siapkan Ilmu Ini Supaya Kita Bisa Apa Mentransformasikan Pengetahuan Kita Untuk Adik-adik Yang Mudah Jadi Menulis Pak Hw Setiawan Juga Siap Mengajari Nulis Ese Jadi Kalau Di Odesa Saya Sendiri Yang Mendesain Spesialisasinya Pak Bud Yang Melatih Menulis Opini Pak Hw Melatih Nulis Ese Walaupun Ilmunya Hampir Sama Itu 80% Sama Nanti Bisa Kita Buktikan Nah Yang Nanti Bisa Kita Lakukan Secara Terus Menerus Misal Sebulan Sekali Rutin Kaudesa Belajar Dengan Pak Bud Dan Pak Hw Setiawan Yang Khusus Untuk Menulis Opini Dan Ese Lama Kelamaan Juga Pak Bud Dan Pak Hw Bisa Kok Ngajarin Nulis Makalah Juga Bisa Sama Saja Gak Akan Jauh Jauh Nah Bagi Yang Teman Teman Mudah Ingin Belajar Menulis Berita Mahir Dan Cepat Itu Ada Ahlinya Pak Anton Saya Kagum Tingkat Kesalahannya Itu Sangat Minim Itu Saya Gak Bisa Membayangkan Nulis Nulis Coba Coba Pake Ponsel Banyak Salah Saya Kecuwa Tapi Itu Mungkin Ada Trikusisi Pak Bisa Reflex Seperti Pantor Di Lapangan Tapi Jadi Sempurna Kalau Terpaksa Bisa Tapi Saya Nggak Enjoy Kalau Pantor Seneng Seperti Itu Tiga Tulisan Itu Bisa Satu Dan Di Lapangan Gitu Ya Ini Jenis Manusia Apa Kalau Seperti Ini Ya Kalau Itu Wartawan 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 Memang Begitu Saya Juga Kalau Lagi Kelapangan Dikejar Dilan Tiap Pake Itu Tapi Itu Paksa Tapi Tapi Pantor Itu Nggak Terpaksa Seneng Melakukan Seperti Itu Artinya Tiap Orang Dengan Teknologi Itu Beda Ya Anak Anak Sekarang Dengan Ini Kalau Saya Kadang Pake Itu Bisa Lebih Laptop Ya Sama Tapi Kalau Orang Tua Orang Kayak Pak Yakko Masih Mesin T Remisilado Kan Nggak Nyaman Dengan Laptop Karena Gini Saya 5 Tahun Nggak Pengen Di Remisilado Kalau Toko Senior Kayak Pak Yakko Remisilado Itu Kalau Dia Tidak Mendengar Suara TikTok TikTok Ininya Nggak Keluar Oh Gitu Ya Memang Ada Pelajaran Ini Ya Ilmu Dalam Ilmu Saraf Itu Dengan Menulis Itu Remis Kalau Di rumah Gedung Pak Remis Itu Kayaknya Nyaman Makanya Rumahnya Kan Hampir Sama Di Seri Gadis Di Sana Itu Situasinya Seperti Itu Sampai Sebegitunya Gitu Ya Lah Kan Jadi Sudah Puluhan Tahur Si Sensor Terbentuk Oleh Suara Mesin Tik Jadi Kalau Nggak Mendengar Mesin TikTok 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 Nggak Keluar Ide Saya Kira Saya Pernah Ngobrol Pak Yaakob Almarhum Beliau Nggak Pake Komputer Pak Yaakob Utama Kompas Ya Harus Nah Ini Pengalaman Pengalaman Seperti Itu Nah Sekarang Banyak Ponsel Itu Adik-adik Malah Jarang Buka Laptop Nulis Di Ponsel Kalau Bisa Syukur Tapi Kalau Menurut Saya Nulis Seperti Itu supaya akurasinya bagus ya jangan di layar yang kecil dan rusak mata juga loh Bill Gates bilang loh sampai 2040 tidak dia yakin laptop belum akan terganti karena dari berbagai pertimbangan masih itu yang dibutuhkan dan mata kita bisa sakit termasuk saya itu kalau terlalu banyak ponsel gak boleh kalau wartawan menulis pakai ponsel itu dituntut kecepatan tapi kan dia sebetulnya naskahnya masuk ke redaktur ya nanti disana dikoreksi kalau penulis itu ngedit sendiri tapi kalau saya kadang-kadang minta ada hamil, ada siapa bacain takut salah karena penting ya namanya koreksi ini jangan sampai lupa banyak orang merasa selesai menulis bahkan dengan cepat lalu ngirim lalu banyak salah dan itu sering di redaksi juga termasuk bagian penulian kalau banyak tulisan salah gak bersih gitu istilahnya itu juga masuk daftar coret tidak selalu dicoret tapi dia akan kalah ketika kita menjelang deadline kita terpaksa akan milih yang yang bersih yang siap konsumsi jadi berhati-hatilah tapi sebaiknya memang dibaca ulang teliti tipu-tipu jangan sampai terjadi itu ya yang diinginkan yang bersih gitu kalau kebiasaan kita menulis bersih bagus 100% tidak ada kesalahan itu redaktur kan juga lebih senang lebih senang oke bukan berarti penulis-penulis yang hebat itu tidak ada kesalahan kan oh bukan berarti masih ada oke ini sudah panjang lebar satu jam lebih kayaknya nanti ini ilmunya memang luas dan macam-macam pengalaman dilanjut pertemuan offline di Odesa selalu terseksia untuk adik-adik mahasiswa atau siapa saja yang mau belajar dengan Pak Budiana Pak HW dan Pak Anton nanti kita lanjutkan sesi penulisan yang lain minggu depan kita akan siaran satu cara menulis berita yang baik bersama Pak Anton terima kasih selamat sore terima kasih Pak Bud semoga bermanfaat